Salam Rahayu kembali dengan saya Jeng Risti Semoga Anda selalu diberi kesehatan dan perlindungan Serta dilancarkan rizkinya Ingatlah bahwa kesehatan adalah rizki Dan modal terbesar kita sebagai manusia Serta perlindungan Tuhan adalah sebaik baiknya pelindung Nah, bagi Anda yang belajar tentang ilmu spiritual Pastinya tidak asing dengan kebang telon Kembang yang sering dipakai dalam proses ritual Atau tirakat sebagai saji Sebenarnya ada beberapa jenis kembang Selain kembang telon Seperti kembang setaman Atau kembang tujuh rupa Pada video kali ini Saya akan membahas tentang kembang telon dahulu Saya akan menjelaskan tentang makna dan filosofi dari kembang telon Ya, kita tahu leluhur kita selalu memberikan makna dan filosofi Pada setiap hal Kita sebagai penerusnya Kita harus melestarikan dan mengajarkan ilmu-ilmu para leluhur Untuk kebaikan hidup kita selama di dunia Nah, kembang telon merupakan kumpulan tiga macam kembang atau bunga Yaitu bunga mawar, bunga kantil, dan bunga kenanga Telon berasal dari kata telu yang artinya tiga Tidak hanya berarti untuk tiga macam kembang Namun juga memiliki suatu harapan agar meraih tiga kesempurnaan dan kemuliaan hidup Teri tunggal jaya sampurna Yaitu sukih bondo, sukih ngilmu, sukih kuoso Atau kaya harta, kaya ilmu, dan kaya posisi Kaya posisi disini artinya adalah Derajat diri yang tinggi Yaitu agar Anda dapat selalu menghargai dan menghormati siapapun dan dimanapun Sehingga Anda juga dihargai dan dihormati oleh siapapun dan dimanapun Tidak hanya bersifat material Kembang telon juga memiliki makna dalam spiritualitas Yaitu keseimbangan atau keselarasan dari dalam atau luar diri Tiga dalam suatu keseimbangan Yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan Di sisi lain, filosofi dari kembang sejatinya adalah Agar senantiasa kita semua mendapatkan dan memiliki keharuman Baik raga, pikiran, dan jiwa Selanjutnya, bunga yang dipilih dalam kembang telon juga memiliki arti tersendiri Dalam kembang telon terdiri dari kembang mawar, kembang kantil, dan kembang kenangan Dimulai dari kembang mawar Mawar atau tawar artinya tulus Yang bermakna agar kita selalu memiliki hati tanpa pamrih Atau ketulusan dalam melakukan suatu kebaikan Mawar juga diartikan sabar Agar kita selalu bisa mengendalikan diri dalam situasi apapun Bunga mawar juga berasal dari kata mawarno-warno Yang artinya bermacam-macam Filosofinya, manusia itu memiliki karakter yang bermacam-macam Dengan begitu, bisa ditarik kesimpulan bahwa meski manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda Sejatinya kita harus selalu tulus dalam melakukan kebaikan Dan selalu sabar dalam keadaan apapun Lalu yang kedua, yaitu bunga kenanga Atau dalam bahasa Jawa, membacanya adalah kenongo Kenongo itu, kenongono kenongene Maknanya adalah manusia bisa melakukan apapun di dunia ini Tetapi, jangan lupa untuk kenangana Atau ingat kepada sang maha kuasa Serta, supaya kita selalu mengenang leluhur yang telah memariskan banyak hal kepada kita Yang mengandung banyak sekali nilai kearifan hidup Mulai dari kesenian, tradisi, budaya, pusaka hingga ilmu spiritual Kenanga sendiri juga bisa bermakna atau mengo Yang artinya, kita harus bisa menengok ke sekitar kita Saling menolong antar sesama Dan selalu bisa memaafkan Lalu yang terakhir adalah bunga kantil Kantil atau gumantil memiliki makna Bahwa manusia harus memiliki pepeling diri Untuk menyadarkan jiwanya selalu kepada sang pencipta Dimanapun, kapanpun, dan dalam aktivitas apapun Bunga kantil juga diartikan lengket atau menempel Yang artinya ada tali rasa Atau tansah kantil kumantil Yang bermakna agar kita bisa selalu memberikan kasih sayang yang mendalam Tanpa putus kepada sesama Nah, bila ditarik kesimpulan Kembang telon memiliki makna Bahwa sebagai manusia Kita harus mampu mengendalikan diri Menghargai sesama Mencintai sesama manusia dan makhluknya Serta tidak lupa untuk selalu bersandar kepada sang maha kuasa Di setiap detik nafas kita Nah, jadi itulah makna dari kebang telon yang ternyata sangat dalam Dan sangat mengutamakan hubungan antara manusia dengan Tuhan Dan antara sesama manusia Sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan membawasan spiritual Anda Saya Jing Risti, salam rahayu Selamat menikmati